Pemirsa terdakwa kasus pencabulan terhadap 12 santriwati, Harry Wirawan alias Harry Dede, dituntut hukuman mati hingga kebiri kimia. Jasa menuntut Harry dengan hukuman berat karena kejahatan yang dilakukan luar biasa. Sidang tuntutan kasus pencabulan 13 santri dengan terdakwa Harry Wirawan digelar di pengadilan kelas 1A Bandung. Harry pun didatangkan dari rutan Kebun Waru dengan mobil tahanan ke kantor pengadilan di Kawal Ketat. Sidang pun digelar secara tertutup. Ada empat tuntutan yang diajukan atas kejahatan yang dilakukan Harry. Hukuman mati, kebiri kimia, kendali meres juta, dan kompensasi terhadap korban 331 juta rupiah. Jaksa juga meminta yayasan yang dibuat oleh Harry dibubarkan. Menurut Jaksa, Harry telah melakukan kejahatan luar biasa. Tuntutan berat ini sekaligus untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau pihak-pihak yang akan melakukan kejahatan seksual. Ada beberapa argumentasi, ada beberapa kemudian pertimbangan mengapa kami menggolongkan kejahatan terdakwa sebagai the most serious crime. Pertama, mengacu kepada konvensi PBB menentang penyiksaan hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kasus asusila di Bandung yang dilakukan seorang guru pesantren, Harry Wirawan, membuat heboh. Harry mencaburi belasan anak santrinya yang mondok di pesantren miliknya, namun bertempat tinggal di Pelosok. Sembilan santri yang dicabuli pun telah melahirkan anak. Selama persidangan, 35 saksi dihadirkan mulai saksi anak, saksi dewasa, termasuk istri terdakwa, Harry Wirawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ainyus melaporkan.